Kator Perwakilan Bank Indonesia KPW BI Tegal bersama pemerintah kota Pekalongan menggelar pasar murah dan layanan penukaran uang kertas baru untuk kebutuhan lebaran di lapangan Mataram. Dua kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat setempat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasar, serta melayani masyarakat yang membutuhkan uang kertas baru untuk kebutuhan lebaran. Wali kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslat Junaid mengatakan untuk mengatakan untuk belanja kebutuhan pokok murah, pihak BI Tegal menyediakan bonus 1 liter minyak goreng bagi masyarakat yang bertransaksi menggunakan kris dan cashback sebesar Rp3.000 per transaksi. Sedangkan untuk layanan penukaran uang, pihak BI Tegal telah menyediakan uang tunai sebanyak Rp5,04 triliun dan menyiapkan 108 lokasi tempat penukaran uang yang tersebar di wilayah ekskaresi danan Pekalongan. Ada pun batasan penukaran uang kertas baru maksimal yang bisa dilayani adalah Rp3,8 juta hingga satu hari jelang lebaran. Pasar murah untuk beras dan bawang merah. Bawang merah terus ini yang istimewa untuk masyarakat kalau bayar menggunakan kris, ini ada cashback Rp3.000 sekaligus ada minyak goreng. Nah ini dimanfaatkan betul oleh warga tadi sudah antri walaupun tadi ada beberapa yang mengelupang saya sudah antri lama ya memang harus sabar ya karena ini pasar murah kan memang...